Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tufan Dianuar Pihabah Mandum, semoga kalian baik-baik saja ya Nah, di video kali ini saya mau mereview lagi-lagi dari Luby Ini dengan Luby dengan tipe L2682 ya Ini senter genggam Dengan wattnya cukup besar ya 10 watt dan tahan hingga 10 jam Nah, dari bentuknya kalian pasti sudah tahu ya Karena sudah ada gambarnya Dan untuk kapasitas baterai bertahan hingga 3000 mAh Ini cukup besar kapasitasnya Wow, cahayanya hingga 500 meter ya Berarti di sini ada 2 lampu Lampu utama, ini dan lampu samping ya Oke, langsung saja kita buka ya Biar tidak penasaran Nah, ini yang utamanya senter Pastinya ya Dan seperti biasa ini ada tali Ini tali pengikat Supaya senternya bisa digantung-gantung ya Dan ini seperti biasa buku jaminan Atau buku karansi ya Oke, ini saja ya kosong Oke, coba kita buka Terima kasih telah menonton Sini bro Dan ini alatnya Ini senternya ya Terima kasih telah menonton Jadi di lampu di senter ini Dia memiliki 2 fungsi ya Utamanya fungsi senter Dan yang kedua ini ada lampu belajar Atau bisa dibilang juga lampu meja ya Untuk dilatakan gini Nah, di sini kan dia nge-charge ya Bisa di-charge Untuk kabelnya di belakang Nah, ini cukup praktis menurut saya Jadi kabelnya tinggal ambil dari belakang Kita tidak usah memisahkan kabel Jadi lebih rapi lagi ya Coba saya tes Charge Nah, ini setelah saya masukkan ke sticker Ke stock contact maksudnya Ini lampu lednya menyala Ini lampu led warna merah Bisa dilihat ya Dia apabila kita charge Dia tidak berkedip Cuma menyala doang Nah, ini juga ada tali ya Coba kita pakaikan talinya Nah, talinya ini sudah saya pasang Di inilah contohnya kira-kira Ini sangat cocok buat kalian Mungkin kalian yang Berkebun Atau pekerjaan outdoor ya Di malam-malam hari Ini sangat bagus Ini cukup bagus Karena dia memiliki 10W Ini cukup besar ya Bagi lampu Cukup terang maksudnya Dan ini tahan hingga 10 jam Wow 10 jam bro Dan kapasitas baterai 3000 mAh Oke, coba kita nyalakan Ini ada pengungsinya disini Oh ya, sebelum kita nyalakan Kita cabut dulu Cukup praktis ya Tinggal kita masukkan di bagian belakang Kita tidak perlu ribet Tidak perlu menyimpan kabel di tempat lain Cukup taruh di belakang Dan selesai Nah Cukup mudah bukan? Simple Tidak riuh Oke, terus selanjutnya Coba kita atas ya Kita terus nyalakan Nah, ini tidak bisa ya Disini dia menggunakan Seperti Bisa dibilang pengaman ya Ini tidak bisa kita Nyalakan Caranya bagaimana? Kita buka dulu Ini ada pengunci Nah, ini baru nyala bro Inovasi-inovasi yang sangat keren ya Walaupun kecil Tapi ini sangat bagus Biar tidak dimainin Sama anak-anak Oke, coba saya matikan dulu Lighting studio saya Nah, ini sudah gelap total ya Coba saya nyalakan lampu Yang SMD-nya ini Wow Sungguh terang ya Ini low Nah, ini saya dijauhkan Atau gini Nah Cukup terang bro Untuk 30 light SMD Nah, ini jauh ya Cukup terang Masih bisa kebaca 3000 mAh Coba saya matikan Gelap Bisa hidupkan lagi Wow Oke, coba saya nyalakan center Utamanya yang 10 watt Inilah suasana Bengkel saya kerja Katakan sih Namanya bengkel ya Bukan hotel Oke Cukup terang ya Ini jaraknya hingga 500 meter Cuma saya syuting video di siang Tuali saya syuting malam Cukup jelas, terang Jadi kalian bisa lihat Ini cahaya utama Dan ini pecahannya ya Istilahnya bukan pecahan Sih pantulan ya Lebih tepatnya pantulan Jadi cahaya yang lebih besar Lebih melebar ya Mungkin cukup sekian review singkat Tentang center Luby L2682 Dengan center utama 10 watt Dan 3000 mAh Untuk kapasitas baterainya Dan bertahan hingga 10 jam ya Bagi kalian yang menyukai video ini Silahkan like Dan komen apabila ingin mempertanya Dan jangan lupa Satu lagi subscribe tentunya Yang belum ya Oke, sampai jumpa di video-video review lainnya Bye 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 bye